Hidup dalam keterbatasan di usia senja, demikian yang dirasakan oleh sosok Bambang. Di saat harapan mulai sirna, insan seci menghadirkan bantuan bagi Bambang sebagai wujud kepedulian. Menjalani kehidupan di usia senja dalam kesederhanaan, inilah sosok Bambang. Tinggal di sebuah kontrakan kecil yang tidak layak di usia lanjut merupakan perjuangan yang tak mudah baginya. Bambang yang adalah seorang penginjil keagamaan, tidak memiliki pekerjaan tetap pas KPHK 10 tahun silam. Kondisi ini membuat dirinya bersama sang istri harus menjalani hidup dengan penuh keterbatasan. Bambang juga memanfaatkan lahan kosong di belakang rumahnya untuk berkebun dan memenuhi kebutuhan hidup. Di tengah kondisi ini, Bambang mendapatkan harapan baru ketika ia menyaksikan tayangan DAI TV. Karena saya keadaan sulit ya hidup saya, karena pekerjaan PHK, muda PHK, saya kondisi sudah usia, saya kemana lagi. Hanya saya lihat televisi, DAI TV, begitu bantuan, benda seci, wah luar biasa. Orang-orang yang tidak mampu, orang yang membutuhkan uluran tangan. Makanya kami ke sana melihat dengan mata kepala sendiri ya, memang kondisinya sangat memelas ya. Rumah kontrakannya juga, ya tidak ada listrik, tidak ada. Waktu itu sampai nggak ada uang buat beli token listrik, jadi gelap-gelap gulita gitu. Terus masaknya juga pakai kayu bakar, ya. Jadi sungguh memprihatinkan. Bagaikan doa yang terjawab, pada akhirnya seci memberikan uluran tangan kepada Bambang demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Bambang menerima bantuan biaya hidup dan hal ini membuat bebannya menjadi lebih ringan. Saya kadang-kadang, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang kau berikan pada kami, melalui seci Tuhan. Terima kasih kebaikan seci Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, wah terima kasih kau yang memberikan jalan kehidupan saya. Saya bersyukur dari bantuan seci memberikan kekuatan hidup saya, karena seumur saya cari pekerjaan sudah sulit. Benih kebaikan yang diterima oleh Bambang kini bertumbuh menjadi buah yang baru. Kini ia mendedikasikan dirinya untuk turut membantu kegiatan pelestarian lingkungan di depo seciduri Kosambi, Jakarta Barat. Saya lihat bapak Bambang itu luar biasa, ya. Selain dia sebagai penerima bantuan, tapi dia juga bisa memberikan apa yang ada pada dirinya kepada orang lain, ya. Misalnya, ya, tenaga, pikiran, dan macam-macam. Nah, terutama untuk usianya, kondisi yang sudah berusia lanjut, ya. Dia cumbangsinya dengan menjadikan, mendatang ke depo pelestarian lingkungan untuk melakukan daur ulang. Itu sudah sangat bagus sekali, ya. Bagi Bambang dan keluarga, bantuan yang diberikan insan seci memberikan cahaya harapan tersendiri. Dengan penuh rasa syukur, ia memanjatkan doa dan memberikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya. Aduh, seci itu sangat luar biasa. Tuhan pakai seci luar biasa. Seci sangat membantu seluruh penjuru dunia. Bunga harapan tumbuh dengan kelopak yang baru. Kiranya dengan bantuan yang diberikan, kedamaian dan cinta kasih semakin dirasakan oleh seluruh insan yang membutuhkan. Husnul Khotimah, Klaris Arut, Media Suci. Sampai jumpa di video selanjutnya.